selamat menikmati selamat menikmati dengan takaran kurang lebih 300 ml siapkan wadah campur semua bahan kering menjadi satu dan aduk menggunakan whisker sampai benar-benar tercampur rata masukkan air sedikit demi sedikit kemudian aduk lagi tambahkan air lagi kemudian aduk sampai adonan benar-benar kalis ya kalau masih kental tambahkan air lagi sampai adonan mengeluarkan gelembung diamkan adonan kurang lebih 30 menit siapkan wajan yang sudah diberi minyak goreng dan sebelum digoreng adonan diaduk sesekali sampai benar-benar tercampur rata jika minyak goreng dirasa sudah cukup panas kita akan memulai menggoreng selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati siram adonan bagian tengah dengan minyak sampai matang dan kalau bagian bawah sudah terlihat coklat itu tandanya kue jujur sudah matang dan siap diangkat selamat menikmati kue jujurnya kue jujurnya sudah jadi wow begitu menggoda kan seratnya dan ini asli empuk banget bila ada kesulitan ataupun menemui kegagalan dalam membuat kue jujur silahkan tinggalkan komen di bawah selamat mencoba dan terima kasih sudah mengunjungi channel ibu Reni thanks for watching selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati